Intro Darma Wanita Persatuan Dinas Pendidikan Banjarmasi menggelar maulid Nabi Muhammad SAW Di Aulai Kantor Nang Berada di Jalan Pertenden Banjarmasi Entegah Kabarian Kamis 13 Oktober 2022 Dalam kegiatan keagamaan Nang Rutin dilaksanakan Saban Tahun ini Diserahkan pula bantuan pada salah satu anak standik Nang sedang menjalankan pendidikan di salah satu sekolah paut di Banjarmasi Darma Wanita Persatuan Dinas Pendidikan Banjarmasi menggelar maulid Nabi Muhammad SAW Di Aulai Kantor Nang Berada di Jalan Pertenden Banjarmasi Entegah Kabarian Kamis 13 Oktober 2022 Dalam kegiatan keagamaan Nang Rutin dilaksanakan Saban Tahun Nang Dihadiri Sabaratan Pengurusuan Anggota DPW Disdik Banjarmasi ini Diserahkan pula bantuan pada salah satu anak standik Nang sedang menjalankan pendidikan di salah satu sekolah paut di Banjarmasin Ketua Dharma Wanita Persatuan Dinas Pendidikan Banjarmasi Riz Diani Wahid Takuni Prima TV memadahkan Penyerahan bantuan ini bertujuan untuk menanggulangi terjadinya stunting Pada kekanakan di usia tumbuhnya Mengingat penanganan stunting pada kekanakan hingga waih ini Masih menjadi tugas bersama di pemerintah kota Banjarmasin Agar nantinya bisa melahirkan generasi sehat wan bebas stunting Terkait kegiatan hari ini kan ada maulid dan juga penyerahan bantuan bagi anak stunting Mungkin untuk kegiatan maulid ini kegiatan rutin kan dilaksanakan Bu? Iya Oleh Buhan DIP Dinas Pendidikan Banjarmasi Tadi juga ada penyerahan bantuan bagi stunting Bu lah Nah tujuannya apa mungkin Bu? Dan dalam rangka apa? Jadi Dinas Pendidikan ikut membantu menentaskan stunting di kota Banjarmasin Bu lah Itu untuk sumbernya dari mana Bu untuk bantuan? Harapannya ke depan gimana Bu dengan untuk menentaskan angka stunting di kota Banjarmasin ini Bagi Dinas Pendidikan apa yang akan dilakukan nanti ke depannya mungkin Bu? Semoga apa yang kita harapkan Anak yang stunting itu bisa kami bantu dari Dinas Pendidikan Besis dari Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan Dan anggota dan menurutnya bisa membantu untuk berbaikasannya Dinas Pendidikan Sementara itu Kepala Paut Terpadu Pelita Hati Banjarmasin Rahmat mengucapkan terima kasih Atas perhatian kepedulian dari Dharma Wanita Persatuan Distrik Banjarmasin Kepada salah seorang peserta didiknya Kami bersyukur ya Terima kasih kepada Dinas Pendidikan Telah peduli untuk menentaskan stunting ini Terus terang pada saat kami mendapati murid ini Dinyatakan stunting kami juga syok Karena sebuah dia memang anak ini pindahan dari Tamiah Layang Walaupun sebetulnya lahirnya di kota Banjarmasin Kemudian dalam satu bulan langsung kami melakukan intervensi yang sangat intens Kemudian kemarin itu Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pada saat sambutannya Beliau menurutkan stunting Silahkan dilaporkan Itu pada saat latihan abad di hari ini kemarin Akhirnya kita laporkan dengan beliau Dan kata beliau Insya Allah mereka akan melakukan Perancangan intervensi dari Dinas Pendidikan Dan kita mencapai terima kasih untuk menonton Ini nantinya bisa membantu kami Untuk menangani anak ini Karena memang stunting ini Jadi target yang sekarang untuk dilintaskan Dan itu tidak hanya Dinas Pendidikan sebetulnya Tapi lintas dari semua SKPD Baik Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan lain sebagainya Mudah-mudahan nantinya juga akan diiringi dengan Dinas Pendidikan yang lainnya Nah itu yang kami harapkan Sampai jumpa di video selanjutnya